Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pemirsa Batam TV Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Syari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi dan pemirsa spesial di Dialog Khusus kali ini kita akan mengangkat satu tema yang menarik terkait salah satu event besar di Kota Batam yang akan digelar di Kota Batam yaitu Second Batam Pencaksilat Open Championship 2024 dan pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda bahwa Turnamen Batam Pencaksilat Open dan ini yang kedua dan yang pertama itu sudah digelar pada Desember tahun 2022 lalu artinya dua tahun lalu dimana kurang lebih sebanyak 360 pesilat ambil bagian dalam kejuaraan silat internasional pada tahun 2022 lalu nah bagaimana persiapan dan juga apa saja yang baru pada gelaran Batam Pencaksilat Open Championship 2024 yang kedua kali ini untuk itu kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita hari ini langsung saja kita sapa para narasumber kita pada kesempatan siang hari ini yang pertama ada Bapak Rinaldi Samjaya yang merupakan Wakil Ketua 1 KONI Batam Pak Samjaya, saya panggil Pak Rinaldi ya Rinaldi gimana kabarnya Pak siang hari ini terima kasih sudah hadir di Batam TV Pak Alhamdulillah, terima kasih juga pemirsa Batam TV selamat siang dan sudah diundang kami semua di sini insya Allah nanti akan kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan kelaksanaan dari Open Tournament Championship Pencaksilat Pencaksilat hari ini kita fokus bahas Pencaksilat ya Pak baik, terima kasih Pak Rinaldi untuk waktunya sekali lagi selanjutnya ada Bapak Haji Zukarnain yang melupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam Pak Zukarnain, terima kasih sudah hadir di Batam TV Pak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat dan bugar selalu mungkin tapas sedikit Pak bisa di rumah, silakan Pak baik, selamat siang penonton Batam TV berbahagia salam olahraga salam olahraga jaya jaya, jaya, jaya gitu ya Pak baik, terima kasih Pak Bukarnain dan selanjutnya ada, ini cantik sendiri hari ini Ibu Depina Rahmawati SIEWM yang merupakan ketua pelaksana Second Batam Pencaksilat Open Championship selamat siang Ibu selamat siang saya panggilnya Ibu Depina ya Bu ya Rahmawati Ibu Depina Rahmawati lebih akrab dipanggil Ibu Rahmawati ya baik, sapas sedikit lu bisa di rumah, silakan Bu selamat siang semua pemeriksa pencinta silat olahraga budaya Indonesia yang harus kita galakan izin ketua IPC Kota Batam dan ketua pengurus lainnya serta panitia semangat untuk kontingen semuanya salam olahraga jaya, jaya, jaya baik, terima kasih Ibu Rahmawati nah, sesuai tema kita hari ini mengenai Second Batam Pencaksilat Open Championship 2024 dan mungkin saya ke ketua panitia dulu ini Bu Bu Rahmawati Bu Rahmawati mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana latar belakang hingga digelarnya Batam Pencaksilat Open Championship yang ini yang kedua yang tahun lalu gitu seperti apa? untuk yang pertama kami gelar di HITES Arena bener, 396 untuk yang saat ini 980 890 terbalik ya 890 targetnya Bu ya? targetnya sih sebenarnya bisa tercapai 1000 cuma kami stop waktu kemarin karena apa namanya banyak kendala-kendala sesuatu jadi kita stop di 890 880 itu aja dengan kami kenapa membuat ini saya cinta silat budaya Indonesia ini sudah itu satu yang keduanya saya ingin membuat pencaksilat go to olimpik jadi dan Batam bisa menjadi tuan rumah di pon seperti yang waktu itu Bapak Rudi waktu di Pobda pernah berbicara waktu pembukaan beliau ingin kayaknya Batam bisa menjadi tuan rumah di pon amin itu yang saya ingin tapi Ibu background Ibu Tahmohati sendiri ini persilat juga atau gimana? saya dulu atlet pon juga waktu itu mewakili Jogja waktu itu saya kebetulan pengurus di Ipsi Kota Batam wakil ketua kebetulan tapi saya background ada di perusahaan untuk sertifikasi kementerian rencana akan membuka untuk sertifikasi olahraga jadi untuk di bidang olahraga harus ada di sertifikasi baik pelatih maupun semuanya untuk rencana second batam pencaksilat open championship 2024 ini kapan akan digelar? sampai kapan mungkin? tanggal 30 kita akan welcome dinner tanggal 31 rencana opening ceremony-nya sekaligus sudah mulai pertandingan sampai tanggal 3 November oke makasih Ibu Rahma Ibu Rahmawati kebetulan yang perbedaannya itu untuk di pertama sama kedua yang pertama itu mungkin kita pengurusnya hanya sampai untuk panitianya hanya Ipsi Kota Batam dan Batam saja untuk yang kedua ini sudah meliputi panitianya dari Ipsi Provinsi dan PB Ipsi Batam sekaligus dan dunia walaupun tidak langsung terjun sekaligus tetapi itu tetap ikut arahan dari PB Persilat Persilat itu internasionalnya artinya skalanya jadi lebih besar dan para pendukungnya jadi lebih banyak ya Ibu ya iya lebih banyak dari Timor Leste dari Brunei Darussalam Jepang dari Singapura dan Malaysia teranggara tetangga kita dan Indonesia ada di beberapa daerah kebuatan kota serta ada di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera oke baik mungkin saya ke Bapak Rinaldi Pak Rinaldi dari KONI sendiri Pak melihat perkembangan terjak silat khususnya di Kota Batam sampai saat ini seperti apa Pak baik terima kasih sebelumnya mungkin saya juga ingin perlu sampaikan kepada kita semua disini bahwasannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya KONI itu adalah merupakan suatu pepanjang tangan pemerintah sehingga bisa melakukan suatu pembinaan pengembangan bagaimana meningkatkan prestasi olahraga sehingga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hal ini KONI sendiri di Batam sekarang dipimpin oleh Ibu Rani Rafitriani betulan memang saya hadir disini mewakili beliau yang mana memang khusus untuk olahraga pencak silat yang akan diadakan Open Turnamen Internasional tentu kami dari KONI Batam sebagai perpanjang tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan olahraga prestasi untuk mengapresiasi ini kami melihat ada beberapa aspek strategis tentunya terhadap pelaksanaan event ini adalah event yang kedua yang pertama tahun 2002 lalu 2022 dan sekarang 2024 tentu ini selain menjadi uji tanding tentu bagi para atlet-atlet silat baik di Batam Kepri yang juga kita ini adalah event internasional tentu ini juga adalah menjadi suatu bagaimana bisa mendatangkan Wisman Wisman Cenegara ke Batam ini salah satu program memang yang selalu digalakkan atau digaungkan oleh pemerintah dalam hal ini Pemko Batam kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh wali kota Batam di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Rudy ini sangat luar biasa infrastruktur yang beliau bangun tentu infrastruktur yang bangun ini harus juga bisa menarik sebanyak-banyaknya Wisman dengan adanya event ini tentu sangat pas sekali bisa mendatangkan wisatawan mancanegara dalam kapasitasnya sebagai sport turism yang kedua yang ketiga kita tahu bahwa olahraga pencet silat ini seperti yang disampaikan Ibu Devina tadi ini adalah olahraga yang olahraga beladiri yang memang berasal dari Indonesia malah saya mendapat dari literatur yang saya baca bahwa UNESCO pada tahun 2019 sudah menobatkan bahwa olahraga pencet silat ini sebagai warisan non-benda warisan warisan tak benda dari Indonesia ini adalah tentu merupakan suatu hal yang positif sesuatu yang betul-betul membanggakan bagi kita semua dan aspek strategisnya tadi dengan diadakan pencet silat ini ini tentu menjadi suatu promosi bagi kita terhadap keberadaan olahraga pencet silat di kancah internasional yang keempat aspek strategisnya kami melihat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh presiden terpilih kebetulan memang ketua pencet silat ini Pak Prabowo ya presiden terpilih beliau menargetkan bahwa pada tahun 2030 kalau tidak salah itu pencet silat itu sudah bisa dipertandingkan di ajang olimpiade tentunya ini butuh perjuangan butuh kerja keras selama ini memang pencet silat sudah dipertandingkan di ajang sea game dan asian game kemarin mudah-mudahan pada 2030 itu obsesi kita untuk menjadikan pencet silat ini dipertandingkan di kancah olimpiade bisa terrealisasi terima kasih Pak Rinaldi mungkin saya ke Pak Sukarnain Pak Sukarnain dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam ini melihat cabang olahraga pencet silat di Kota Batam seperti apa mungkin perkembangannya dan minat generasi muda Kota Batam terhadap pencet silat seperti apa yang pertama tentu saya apresiasi kepada ketua panitia Ibu Viviana Ramadi kembali Batam menjadi tuan rumah untuk second pencet silat yang kedua memang saya kira pencet silat ini sampaikan Bu Alderim yang benar ini ada tradisi kita budaya kita dari Indonesia nah kalau kami lihat ini pesertanya ini luar biasa banyak baik itu atlet maupun itu dari peserta yang akan datang kepada kita di Kota Batam dan ini sudah menjadi usia dini jadi anak-anak dari TK pun sekarang sudah bisa belajar untuk pencet silat nah ini apa artinya tentu ini menjadi bibit-bibit kita ke depan maksudnya memang Batam khususnya yang memang memiliki kurang lebih 13 ribu sekarang atlet untuk pencet silat terbagi dari beberapa paguyuban itu di Kota Batam saja nah Alhamdulillah saya kira ini peluang besar nanti untuk Kota Batam kita berharap kita bisa memwujudkan amanah dari Pak Balik Batam-Batam kita kita bisa bisa mencapai pada tingkat yang lebih tinggi itu mungkin bisa kita masuk dalam Olimpian tentunya baik mungkin kalau untuk seleksi para atlet mungkin itu webinar dari KONI atau dari dinas pemudal harga untuk seleksi atlet pencet silat di Kota Batam seperti apa untuk menemukan bibit baru seperti besok prosedurnya seperti apa baik terkait dengan event-event yang diikuti oleh para atlet memang ini merupakan ranahnya pengurus cabang olahraga terutama untuk kegiatan-kegiatan multi-event yang memang dalam hal ini disenggarakan oleh KONI katakanlah baik itu mulai dari PORCO apakah itu PORPROF dan juga ajang PON tentunya dan memang saya juga ingin sampaikan kepada kita semua di sini untuk pencaksilat Batam Alhamdulillah kita ini adalah menjadi cabang olahraga andalan kita dari ajang PORCOD kita juga melihat tumbuh pesilat-pesilat muda di ajang PORPROF juga kemarin Batam keluar sebagai juara umum untuk cabang pencaksilat dan di PON kemarin juga TREAT Batam tampil di Pekan Olahraga Nasional yang diadakan di Aceh dan Sumatera Utara kemarin dan juga seperti yang disampaikan Pak Zul tadi ada 13 ribu katanya yang aktif atlet pencaksilat yang ada di kota Batam ini tentu suatu jumlah yang besar tadi saya berseloroh kalau 13 ribu itu dua anggota dewan DPRD Batam duduk itu ya kan makanya tahun depan Bu Del sudah bisa tampil jadi pemilih Pak ya iya kan 13 ribu ya kan dan juga ada 36 perguruan 36 perguruan pencaksilat jadi tentu jumlah yang besar termasuk jumlah yang besar untuk cabang Olahraga Beladiri jadi bicara tadi tentang bagaimana siapa saja yang akan mewakili di ajang-ajang multi-event tadi atau kejuaraan-kejuaraan baik nasional maupun internasional ini tentu dipulangkan kembali kepada pengurus cabang Olahraga dan klub-klub tadi ya kan tapi kalau Open Turnamen seperti internasional ini sepertinya ini terbuka Bu ya mungkin nanti Bu Delvina bisa menyampaikan mungkin itu mungkin saya langsung ke Bu Delvina Ramawati nah kalau kita berkaca dengan event yang pertama seperti Ibu bilang itu prestasi atlet batam seperti apa Bu di kejuaraan ini di silat Open Championship 2022 tahun lalu kalau untuk apa namanya di Batam karena yang luar negeri yang diturunkannya walaupun dunianya yang diturunkan kalau kita kan baru kotanya tapi walaupun yang di luar negeri yang diturunkan yang keduanya tapi dia mungkin tingkat kedua tingkat level juara dunia tapi yang level keduanya ya tetapi tetap kuat juga tapi Alhamdulillah Batam sih masih bisa mengimbangi nggak nggak maksudnya nggak sampai rembar handuk tapi bagus lah tetap Batam sih bisa kemarin kita ada di juara kedua umum iya bersaing lah ya iya betul kalau untuk kategorinya Bu mungkin apa saja yang kategorinya ada dari laga sama untuk seni festivalnya serta ada silat fashion week jadi fashion week tapi dengan silat atau seperti kayak apa namanya mungkin tokoh-tokoh silat kayak gitu kalau untuk laganya ada dari usia dini prausia dini usia dini praremaja remaja dewasa dan kelas master master berarti yang sudah tua-tua 45 ke atas karena sudah nggak bisa berprestasi jadi yang master turun dengan yang solo kreatif tadi tapi ada kategori seni juga biasanya ada itu festival itu festival untuk master dan dewasa ada-ada mungkin saya ke Pak Zuka Nain Pak Gusain mungkin koordinasi yang Pak antara Dispora Koni dan juga penjenggari PEN seperti apa yang pertama kita merujuk pada undang-undang 11-2022 tentang olahraga jadi Kota Batam ini memang menjadi rakyat sendiri ketika banyak penjelenggara melaksanakan event olahraga baik nasional maupun internasional kami dari pemerintah Kota Batam tentu memberikan pelayanan lebih kepada penjelenggara contoh mungkin setiap kali ada event kami selalu meminta keterangan dari penjelenggara apakah sudah memenuhi undang-undang yang dibabarkan kepada penjelenggara satu di antaranya mungkin yang perlu kita ingat setiap event itu dalam undang-undang itu bagaimana meningkatkan kerjaatan masyarakat tujuannya itu yang kedua baru meningkatkan perekonomian maka setiap lokasi yang ada laksanakan oleh penjelenggara pasti kita melihat ini kira-kira di samping profit yang ada tapi dampaknya kepada masalah apa contoh mungkin kita undang para pelaku UKM di sana mungkin sekaligus mempromosikan apa sih sebetulnya yang unik di Kota Batam ini bisa berbentuk souvenir bisa berbentuk kuliner mungkin atau berbentuk jersi dan sebagainya nah ini saya kira kita bagaimana memperkenalkan Kota Batam kepada baik nasional pun internasional sehingga apa yang di rencanakan oleh panitia penyelenggara tidak terlalu melenceng jauh dengan apa yang ada pada undang-undang yang kedua tentu keselamatan kita tidak ingin nanti panitia penyelenggara dibebani dengan cedera-cedera pada atlet maka kita sering sampaikan dalam undang-undang setiap atlet ini wajib mengikuti asuransi kecelakaan dalam event tersebut itu wajib yang ketiga tentunya ya kita ingin Batam ini dikenal dengan service excellence-nya maka kita sering sampaikan bahwasannya kalau memang panitia penyelenggara bisa berkoneksi dengan pemerintah kota saya kira pemerintah kota sangat luar biasa kita contoh tadi sampaikan Bu Devi kita bisa bantu dengan welcome dinarnya ada hiburan-hiburan bagaimana memberikan seni dari kota Batam sehingga ini membudai tarif sendiri khususnya bagi para tamu-tamu kita yang ada saya kira ini perlu kita dukung bersama apapun namanya Ipin Oraga selagi kita bersama berkolaborasi bersama saya kira Batam akan dikenal lebih jauh lagi ke tingkat nasional ke internasional baik saya ke Pak Rinaldi Pak Rinaldi kalau untuk kesiapan atlet Batam atau silat Batam dalam menghadapi silat open championship yang kedua ini Pak mungkin dari kondisi sendiri dukungan seperti apa Pak ini kan berasal dari ada 36 tadi Pak Yuban apa istilahnya perguruan perguruan dari KONI memang kita ini kan pembinaan melakukan pembinaan terhadap para cabang olahraga yang ada di Batam saat ini ada 49 cabang olahraga yang di bawah binaan KONI Batam itu salah satunya itu adalah pencak silat memang terkait dengan atlet-atlet Batam di ajang ini kita melihat atlet Batam itu sudah sangat kompeten kemarin juga ketika kita berhasil keluar sebagai juara umum di Popda ini atlet-atlet kita juga yang ikut Popda itu saya dapat informasi juga tampil di ajang-ajang internasional artinya apa bahwa atlet Batam itu mengikuti kejuaraan internasional itu bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi mereka dan ini tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi dengan adanya ajang-ajang internasional yang digelar oleh Ipsi Batam bergandengan tangan dengan Pemko Batam ini tentu adalah hal yang sangat-sangat positif sekali karena menggelar ajang internasional itu tidak gampang di samping dibutuhkan pengalaman biaya dan tentu yang terpenting itu adalah sinergi dan support dari pemerintah daerah makanya pada sempatan ini sekali lagi saya menyampaikan Poni Batam sebagai pepanjang tangan pemerintah kami sangat merasakan bagaimana peran dari pemerintah daerah Pemko Batam pada khususnya Wali Kota Batam Maju Omak Rudi sehingga memang ada hal yang memang kita stressing bagaimana tentu kita berharap ini kan gaweynya pilkada sekarang ini kita berharap Wali Kota Batam ke depan itu betul-betul sosok yang betul-betul punya perhatian terhadap olahraga kalaupun tidak lebih dari Pak Haji Omak Rudi ini minimal sama sehingga perhatian-perhatian beliau terutama bagaimana meningkatkan prestasi atlet meningkatkan dana pembinaan KONI perlu juga saya sampaikan pasca kepemimpinan Ibu Rani Rafi Triani ini Alhamdulillah di 2025 itu dana pembinaan KONI kita itu naik sampai 300% 300% makanya tadi saya sesumbar sama Silat akan ada kenaikan signifikan terhadap dana pembinaan cabur tentunya kita berharap apa yang sudah diberikan atau fondasi yang disiapkan oleh Pak Haji Omak Rudi ini tidak diganggu-gugat lagi sama wali kota terpilih ini tentunya makanya kita sekali lagi dari KONI Batam sangat mengapresiasi sekali adanya peran pemerintah di situ melakukan welcome dinner ini tentu positif sekali artinya para atlet-atlet internasional ini mereka merasa terapresiasi dengan adanya sambutan dari pemerintah daerah makanya harus ada sinergi antara stakeholder keolahragaan kolaborasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi juga bahwa tekat dari ketua umum IPSI kebetulan presiden kita Pak Prabowo bagaimana 2030 itu pencak silat itu tampil di ajang olimpiade dan untuk tampil di ajang olimpiade itu tentu bukan perkara mudah artinya dari saat sekarang ini IPSI harus banyak menggunakan kegiatan-kegiatan yang berskala internasional makanya ini salah satu rekomendasi artinya apa ketika nanti pencak silat ini tampil di ajang olimpiade Bu Delvina bersama teman-teman IPSI Batam ini punya saham terhadap teralisasinya kejualan cabang olahraga pencak silat di olimpiade dan ini juga ada persilat yang sudah ada asosiasi-asosiasinya karena untuk tampil di ajang olimpiade itu itu membutuhkan bukan hanya 3-4 negara ada mungkin minimal mungkin 20-30 negara ketika pencak silat tampil di ajang internasional ini tentu akan menambah pundi-pundi emas atau medali dari Indonesia karena kita jangankan bicara emas perak perunggu saja ini luar biasa dan seperti kita ketuhi bersama perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap prestasi olahraga sudah cukup sangat membanggakan satu medali saja masuk tidak salah sudah sampai berapa miliar satu ruangan penghargaan keatlet artinya penghargaan keatlet sudah sangat sangat bagus sekali makanya sekarang ketika seorang atlet berprestasi apalagi bisa medali medali emas di ajang internasional apalagi olimpiade dia sudah bisa jadi miliarder jadi profesi atlet sekarang adalah prestasi sangat menjanjikan menjanjikan baik baik Pak Rinaldi Pak Zukanain Ibu Rahmawati kita tahan dulu bincang-bincang kita di segmen pertama pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena second batam pencak silat Open Cipensif 2024 akan kita lanjutkan setelah yang satu ini Pak Rambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga mari kita sambut dengan semangat Batam Pencak Silat Open Championship tahun 2024 yang akan berlangsung di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal pada tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2024 ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan bakat dan semangat juang ayo bersama-sama sukseskan event ini dukung para peserta dan jadikan momen ini sebagai pendorong bagi kebangkitan pencak silat di Batam ke Pulau Riau dan Indonesia berkompetisi dan semoga sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Expos Capri program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor datangan Duta Besar India ini sambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Paklima TNI General Agus Subianto menyepaskan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya event what tourism spektakuler di Asia bintang triathlon 2024 sukses digelar pelombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kebupaten Natuna Timi Nati Prajurit TNI Peluncuran dan Pelayaran Perdana MP Putri Anggerai 07 dari Pelabuhan Harber Bay Batam Ke Pelabuhan Putri Harber Johor Baru Malaysia Kami memiliki T-Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian persembangan kegiatan pendidikan dan sesi terapi Temukan pesona alam yang memukau petualangan seru dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata Batam punya jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman Batam destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan tayang setiap hari hanya di Batam televisi Amazing Batam Enjoy The New City Baik Bisa Basam TV terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus terkait Second Batam Pecah Silat Open Championship 2024 dan kita masih berbincang bersama Bapak Rinaldi Samjaya merupakan Wakil Ketua Satu Kondi Batam Bapak Haji Zuka Naim yang merupakan Palinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam serta Ibu Depina Ramawati SEMM yang merupakan Ketua Pelaksana Second Batam Pecah Silat Open Championship Bapak Ibu kita masuk di segmen kedua mungkin saya ke Ibu Ramawati dulu ini kan pembukaannya dua hari lagi ya hamil dua ya sejauh mana persiapannya ya Bu persiapannya sih 80% sehingga hampir 90% ya persiapan ini dari peserta dari Palembang sudah datang hari ini untuk IT dari Jakarta juga sudah hadir hari ini nanti mungkin tanggal 30 baru puncaknya semuanya hadir untuk kontingen semuanya penjemputan mungkin dari terima kasih dari dinas Pembeko yang sudah memberikan sumbangan untuk welcome dinner dan kemudian dari dinas perhubungan yang membantu penjemputan akrit kontingnya nanti dan dari BP Batam yang membantu untuk gedung gedungnya yang spot hole spot hole nya itu dan semua semua dinas terkait yang membantu dan saya sih kepinginnya ada cindera mata dari ini Batam ini punya apa sih selain di silana ciri khasnya itu semoga dari UMKM yang nanti akan menampilkan atau apa namanya seperti apa yang bisa membuat dari negara atau provinsi lain ini Batam punya ciri khas yang ini kalau bisa dijual di situ semuanya mungkin bisa buat maskotnya juga maskotnya mungkin nah pengennya saya di tahun yang ketiga nanti kalau bisa dari bisa dianggarkan tadi ya Pak ya dianggarkan dari dana abil jadi saya apa namanya membuatnya lebih huah lagi ini kan kebetulan dananya dari mandiri kebetulan sama dibantu dari dinas terkait kalau bisa nanti ada dianggarkan dari dari Pak dari Spora dan dari Kony dianggarkan gitu karena waktu itu kalau punya 1 miliar aja udah langsung saya bikin wah sekaligus gitu dan pakai maskot pakai seperti itu dan semuanya mungkin bisa langsung tanggapi Pak silahkan Pak terima kasih dan Pak Suka naik dulu silahkan Pak menyambung yang sampaikan tadi bahkan memang kita di Pak Kota Batam sudah sangat berbatin lebih kepada olahraga nah memang kami dari Kony di Spora satu bermitram ini saya sampaikan ketika kita akan membuat satu program olahraga tentu didahuli dengan proposal nah proposalnya kan bisa kita ukur sebetulnya sejauh mana sebetulnya sih outputnya apakah setahun depan ini kita bisa mencetak 2-3 atlet yang tingkat 1 atau bisa tingkat yang lebih tinggi lagi tentu ini akan kami evaluasi kami analisis proposal tersebut nah dengan proposal tersebut saya kira apalagi sekarang kan sudah welcome nih Pak Wali kita nih yang penting apa sih outputnya yang kedua yang penting tadi sampaikan semakin banyak event di Kota Batam tentu semakin banyak pendapatan asli Kota Batam tentunya ini akan kembali lagi kepada event tersebut nah saya kira ayo mungkin tidak hanya cabur silat saja caburannya juga bisa dilaksanakan yang kedua saya sampaikan tadi ketika nanti ini sudah terukur kami kena percaya Pemerintah Kota Batam saya sendiri spora juga dari KONI kita akan bisa mengevaluasi ini dan ini memang layak untuk mencetak satu atlet yang tingkat internasional tidak mudah tentu biaya peserana-peserana biaya akomodasi biaya training biaya open turnamen ini semua harus kita kita inputkan di dalam proposal tersebut ini sekarang sudah mulai kita bahas makanya tahun 2025 saya sampaikan Pak Aldi ada kita 8 miliar untuk KONI ini tidak akan kita ukur Pak contoh tadi sampaikan dari Ibu Levina tapi tahun 2025 mereka punya program apa sih kemudian outputnya apa nih ketika kita berikan anggaran sekian kami jamin Pak ini akan keluar atlet yang bisa profesional di tingkat PON itu seperti ini jadi kita ukur jadi kita membuat image selama ini bahwasannya ya tidak hanya sebagai rutinitas tapi ada yang lebih kita tingkatkan prestasinya targetnya itu tadi sampaikan di awal jadi semakin banyak program yang dibuat oleh cabur kami yakin berpercaya pemerintah kota Batam akan memberikan upah tersebut tapi seperti Ibu bilang tadi ini kan meningkatkan kunjungan wisatawan juga karena masuk dalam spot turism tapi dari dinasin ini juga punya target Pak misalnya satu event harus datangkan masa segini gitu Pak ya sebetulnya itu tergantung ya tergantung dari berapa event yang dibuat kalau di tingkat nasional mungkin hanya berapa ratus lah ya atau tingkat nasional bisa berapa ribu ada yang kedua yang kita lupa Pak maksudnya sebetulnya lokalnya tidak hanya mancanegara dalam Bisma Nusantara pun sebetulnya banyak berpotensi juga berpotensi contoh kemarin kita lihat saya ambil contoh lah ada diasaran itu bisa 3 ribu bisa 2 ribu apa saja nah jadi apa maksudnya ketika event itu dibuat memang lagi viral-viralnya karena fun run ini Batam lagi viral sekarang ya setiap minggu pasti ada nah ini saya kira peluang besar bagi kami pemerintah kota Batam yang untuk mengundang turis-turis mancanegara maupun dari Nusantara dan dengan itulah saya kira ke depan kita harapkan nanti betul-betul kita memiliki master plan olahraga kita memiliki program yang luar biasa untuk olahraga dan saya tante ke Pak Aldi yang mungkin sehatu-tunya silat bisa menjadi cabang olahraga andalan ketika ini sudah menjadi olahraga andalan kita pasti akan fokus pada olahraga tersebut jadi saya khawatir mungkin kalau kita bicara istatutur kota Batam untuk mendukung olahraga pencah silat Pak itu seperti apa ini sudah cukup baik atau perlu dikatkan memang ada satu PL kita sebetulnya kami di pemerintah kota Batam kita itu berangan-angan ada namanya sport center jadi bisa semua turungkap dalam satu kawasan sehingga nanti semua cabang bisa ada di situ sport center tentu ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentu ini menjadi program besar kami di sport maupun KONI sehingga bisa menjadi satu kesatuan bahwasannya olahraga ini perlu lahan yang cukup besar dan juga perlu DID yang lebih matang sehingga kita harapkan nanti selalu saya sampaikan dari awal tadi kita siap penjentuan rumah baik itu maupun pon maupun untuk tiket yang lainnya mungkin saya ke Pak Rinaldi sejauh ini Pak pembinaan atlet khusus yang pejah silat itu biasanya dilakukan di mana Pak di stadion ke atau ini perlu tempat yang besar ini ya bicara pembinaan masing-masing atlet sebang olahraga ini memang terpusat di cabor masing-masing konsentrasinya tentu di perguruan-perguruan pencah silat tadi disanalah mereka digembleng disanalah mereka digodok dan KONI dalam hal ini seperti yang sampai melakukan pembinaan pembinaan juga supporting dalam bentuk pendanaan sesuai dengan porsi yang diberikan oleh pemerintah daerah jadi KONI disini adalah bagaimana dia melakukan pembinaan agar pengurus olahraga itu melakukan pembinaan terhadap atlet pelatih maupun para manajer sesuai dengan desain besar olahraga nasional tadi sehingga tidak melenceng sehingga ada fase-fase agenda-agenda olahraga ini tentu yang dimatchingkan dengan para atlet tadi dan tentu leading sektornya disini adalah pengurus cabang olahraga yang berkolaborasi dengan perguruan pencah silat tadi saya kembali ke Bu Rahma Bu Rahma ini kan tadi kalau dibanding event yang pertama sama kedua mungkin ada beberapa negara yang dulu ikut dulu ikut sekarang gak ikut atau dulunya gak ikut sekarang ikut yang sudah konfirmasi mungkin berada beberapa negara untuk negara kita ada Brunei Darussalam dan negara tetangga kita ada Singapura Malaysia kemudian Timur Leste dan Jepang yang kemarin juga ikut Jepang Singapura Malaysia sudah ikut yang tambahnya Timur Leste Brunei kebetulan karena saya juga pengurus dunia jadi sebenarnya untuk yang ketiga ini saya inginnya seluruh negara ikut karena kami sudah koordinasi dengan PB jadi untuk luar negeri nanti dari PB atau persilat yang langsung mengundang jadi biar seperti yang tadi anggarkan tadi Bapak tadi kalau bisa dianggarkan event itu mungkin akan bisa dikemas jadi kayak kejuaraan dunia pun sudah bisa disini kayak gitu walaupun mungkin itu mungkin ya pemikiran agak gila tapi sepertinya bisa itu terjadi seperti itu nanti mungkin itu dari Bapak-Bapak ini yang memikirkan saya yang itu aja untuk dananya biar dari Pak Kadis Mora dan dari Kony yang memikirkan saya cuma ide itu aja untuk seperti yang tadi menyambung dari Pak Kadis Mora kemudian pas raker kami kemudian kameran raker rencana kami akan meminta membuat PPLD ya PPLD kalau di provinsi kan PPLP nah di kota kami disini pengen membuat PPLD nanti saya minta aran ke Pak Kadis Mora seperti apa karena di Karimun kemarin saya walaupun saya tinggalnya di Kabupaten di Kota Batam tapi kemudian di Karimun saya usulkan ke teman-teman disetujui di Karimun dan saya mengusulkan di Batam malah belum dibikin semoga bisa dibikin ini untuk biar untuk pembinaan atletnya lebih bagus lagi di PPLD Kota Batam nah kalau kita bicara atlet pecah silat secara dunia tingkat dunia pesaing berat Indonesia siapa negara mana mungkin di regional Asia atau di Asia sendiri seperti apa untuk Indonesia sih masih juara umum kemarin ya walaupun ini tetapi yang bagus kemudian waktu di kejuaraan dunia itu saya pasti hadir biasanya datang yang di dunia ini yang agak ini Thailand juga bagus kemudian apa namanya yang paling berat sebenarnya juga hampir sama-sama semua ingin mengejar itu kan karena Indonesia kan sekarang hampir kalah lah sekarang untuk ke silat jadi makanya harus semangat lagi kalau waktu lalu mungkin Indonesia juara umum terus sampai sekarang ini dari peserta dari negara lain sudah mulai ingin mencuri itu semuanya hampir sama semuanya seperti itu jadi harus hati-hati lah itu kita Indonesia warisan budaya yang punya itu silat dari Indonesia tapi kita bisa terkalahkan dari negara lain harus benar ya Pak kita harus lesen terus nih semuanya mungkin kalau kita bicara olahraga penjahat silat mungkin saya ke Pak Zulkarnain itu pembinaan dimulai dari dunia pendidikan seperti apa Pak di Kota Batam sendiri ya terima kasih ini menarik ya kalau masalah pendidikan jadi kita sebetulnya dinas di sepuluh Kota Batam dengan dinas pendidikan ini saling mengkolaborasi mereka punya O2SN mereka juga punya beberapa olimpiade untuk pelajar kita juga ada namanya POPNAS maka kita adalah pelajar Alhamdulillah ini mungkin bulan depan ya itu ada POPNAS di Himbar tentunya ini satu ajang yang luar biasa dalam kita untuk membina hati-hati usia di ini nah pendidikan kami mencoba untuk mengusulkan kepada pemerintah Kota Batam bahwasannya ada namanya ekstrakulikuler khusus untuk mungkin sampaikan ibu tadi jadi memang anaknya kita fokuskan pada satu cebang olahraga ini sudah kita mulai ada beberapa sampaikan itu benar ketika kita akan mencapai tempat yang paling fokus itu adalah PPLVD nah PPLVD adalah ranganya dari pemerintah Kota Batam yang kerjasama sama cabak olahraga kami sebetulnya sudah ada ancar-ancar itu ibu Udefi cuma kita mau melihat nanti sebetulnya mana yang lebih pokok cabak olahraga ini kalau kemarin saya dengar ada panahan dari provinsi juga ada PPLVD kita berharap nanti di Batam kalau memang nanti kita bisa sepakati bersama antara KONI dan beberapa cabak olahraga ya kita akan bentuk PPLVD Kota Batam yang kedua saya kira Batam ini ke depan sudah menjadi destinasi prestasi olahraga jadi stretchingnya adalah prestasi olahraga kenapa kami sampaikan demikian karena akhir seluruh cabak olahraga ini mereka akan buat event di Batam yang menjadi paling kira pertanyaan kita adalah sejauh mana Batam menjadi pemain kapan menjadi pemenang ini pertanyaan kita sekarang tentunya kemarin saya sampaikan juga kepada beberapa perguruan tinggi kita ingin dibentuklah fakultas ilmu olahraga jadi mulai dari SD profesional olahraga SMP SMA sampai dia kuliah dia menjadi profesional sana ini saya tawarkan beberapa perguruan tinggi saya ingin ada khusus fakultas olahraga nah dengan demikian sekiranya Batam akan terarah sebetulnya banyak potensi di Batam ini ketika tidak kita manage dengan baik para atlet ini pindah ke provinsi lain nah ini masalah yang kedua tentunya apa masalahnya adalah masa depan atlet tersebut ketika mereka tidak proposional ketika mereka sudah puncaknya meraih emas pada usia 30 mungkin tetapi mereka tidak memiliki mata pencarian nah inilah sekarang kami lagi membahas bersama-sama Koni dan juga cabor dan juga anggota LPRD seyoknya kita Batam ini sudah memiliki peraturan daerah tentang olahraga sehingga yang dikhawatirkan oleh Ibu EPI tadi kita harus ada alasan dasar usia dini kemana apakah kita menggunakan KKU kelas khusus olahraga dengan pagi akademik di kemanyi suri kita khusus olahraga atau mungkin dengan PPLPD-nya dengan khusus lebih-khusus lagi nah lebih penting lagi adalah bagaimana petinggi-petinggi kita para akademik akademik kita juga memperkenalkan olahraga di Batam mudah-mudahan nanti ke depan adalah satu dua fakultas atau universitas di Batam ini yang memiliki jurusan olahraga khususnya di Batam baik mungkin Pak Rinaldi tambah sedikit dari kondisi ini Pak mungkin ada rencana tersendiri Pak atau program tersendiri untuk meningkatkan minat dan partipasi masyarakat dalam olahraga pencasilat khususnya Pak ya ya setiap tahun itu kita memang membuat budgeting ya dengaran terkait bagaimana melakukan pola-pola pembinaan tadi meningkatkan kualitas mulai dari atlet ya pelatih manajer ya kan dan para pengurus cabur ya kan dan ini diformulasi dalam bentuk sebuah pendidikan dan latihan ya diklat ya sehingga disana masing-masing stakeholder ke olahragaan tadi bisa mendapatkan ilmu gitu kan bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada para peminat-peminat olahraga khusus pencasilat ya saya juga ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ada program itu di instansi khususnya ya seperti TNI PORI ya TNI PORI itu memang setiap tahun beberapa tahun terakhir ini memang meminta data kepada KONI ya ada pola rekrutmen mereka itu adalah rekrutmen proaktif namanya jadi khusus kepada atlet-atlet berprestasi ya yang mereka nilai itu memiliki suatu kompetensi yang bagus ya dalam dunia keolahragaan gitu khususnya body contact tadi itu akan diminta data kepada kita dan intinya ketika ini bicara rekrutmen proaktif ini tentu ditawarkan kepada mereka-mereka artinya orang-orang terpilih gitu kan ketika mereka anggap ini memiliki kapasitas sehingga ketika mereka melihat itu berkompeten jadi saya rasa dengan adanya hal-hal seperti itu ini akan menimbulkan minat keinginan para anak-anak untuk menjadi atlet-atlet pencak silat atau atlet bela diri yang lain begitu juga mungkin dalam konteks pendidikan juga ada kuota untuk jalur prestasi namanya jalur prestasi ini anak-anak juga yang berprestasi itu akan diberikan suatu kuota khusus untuk bisa masuk sekolah dan ini mungkin inilah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka bagaimana merangsang agar anak-anak bisa menekuni sebuah olahraga dengan merangkul orang-orang yang berpengaruh dengan merangkul orang-orang yang berpengaruh juga dalam menyambung yang disampaikan Pak Kadispora tadi dalam berbagai sempatan kami di Konibatam juga selalu menyampaikan bagaimana ketika dalam setiap melakukan event-event olahraga di samping konteksnya adalah mengejar prestasi olahraga juga bagaimana setiap event itu juga menghasilkan suatu bagaimana olahraga sebagai sebuah industri itu bisa diterilisasi artinya ketika olahraga sebagai sebuah industri memberikan dampak kepada orang-orang sekitar kepada masyarakat seperti tadi yang kita tahu ada 13 ribu karateka aktif yang ada di kota Batam pesilat Batam yang ada di kota Batam ditambah yang Bu Del tadi bilang alumni saja sampai 10 ribu artinya ini adalah suatu ekosistem yang luar biasa ketika dikemas dalam bentuk suatu olahraga sebagai sebuah industri ini tentu akan menghasilkan suatu nilai ekonomis yang luar biasa banyak aspek yang bisa kita kolaborasikan di situ dari sisi ekonomi dari sisi prestasi dari sisi pendidikan ini adalah suatu insentif-insentif yang didapatkan oleh para atlet-atlet kita ketika mereka menekuni sebuah olahraga yang berprestasi baik baik Pak Riri Pak Zuka Nain Lurah Mawati kita tahan lagi bijang-bijang kita bisa Batam TV jangan kemana-mana karena second Batam pencaksilat Open Championship 2000 and 24 akan kembali setelah yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga mari kita sambut dengan semangat Batam pencaksilat Open Championship tahun 2024 yang akan berlangsung di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal pada tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2024 ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan bakat dan semangat juang ayo bersama-sama sukseskan event ini dukung para peserta dan jadikan momen ini sebagai pendorong bagi kebangkitan pencaksilat di Batam Kepulauan Riau dan Indonesia berkompetisi dan semoga sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di Kepulauan Riau surganya kuliner Indonesia Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan dan sekarang hadir di layar Anda yuk makan di Kepri program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner Tiada Tara temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik ke Pulauan Riau Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi Yuk Makan di Kepri Sedap Betul Terima kasih Anda kita masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masuk di segmen ketiga atau segmen terakhir dan kita lanjut bincang lagi bersama ketiga narasumber kita terkait event Second Batam Pecag Silat Open Cipenship 2024 Nah mungkin di segmen ketiga saya ke Ibu Rahmawati Ibu Rahmawati boleh diinformasikan kembali kapan event ini akan dimulai dan dibuka atau ditutup Nah mungkin dihimbau nih masyarakat Batam untuk sama-sama memberiakan Batam Pecag Silat Open Cipenship 2024 ini Ibu silahkan rencana opening ceremony tanggal 31 jam 2 dari jam 1 kita prepare jam 2 sampai jam 6 selesai untuk penutupannya tanggal 3 tanggal 3 jadi saya mohon karena silat ini belum pernah ada menyelenggarkan di spot call karena mungkin biayanya mahal nah spot call kan besar luas jadi saya mengharap seluruh silat dari semua dari silat dari sekolahan dari semua yang pencinta silat Tando dan tidak semuanya hadir semua sehingga pas opening itu semuanya penuh lah itu gorenya mungkin 5 ribu lebih itu ya Pak itu semua bisa hadir kami dari alumni juga sudah menyiapkan oh ya boleh sedikit Pak dari kegiatan second Batam Open Pencinta Silat ini kami ada juga sosialisasi pelatih jadi karena di dalam rekom dari PP untuk pendamping pesilat harus sudah punya peraturan undang baru jadi makanya kami langsung dari Batam untuk pelatih Batam untuk mengikuti sosialisasi pelatih itu dan Alhamdulillah yang memberikan narasumber dari persilat lagi jadi gaya kan walaupun kota tapi narasumbernya dari persilat jadi lebih keren jadi sertifikatnya kan nanti lebih keren kan gitu karena dari persilat kayak gitu gak tau nanti diizinkan gak itu seperti karena mereka kan levelnya masih kota tetapi sosialisasi dari persilat langsung dunia sama tim Batam juga mengirimkan tim Batam mengirimkan atlet karena sebelum mosok di tuan rumah gak mengirimkan atlet akhirnya tim Batam ada lagi sendiri mengirimkan atlet walaupun tidak semua karena kalau untuk yang POVDA akan mau mengadak kejuaraan nanti di Padang jadi ada jeda tidak boleh tanding karena ada beberapa mungkin tidak nanti mungkin tim coachnya tidak mengizinkan untuk yang turunkan yang itu POVDA jadi atlet yang dewasa yang kita turunkan itu harapan kami semoga dari pemerintah dan seluruh semuanya pencinta sehat hadir dan kami BMU sebetulnya saya punya perusahaan BMU sertifikasi kami siap menjadi ibu asuk atau ibu untuk atlet dengan tapi harus dukungan dari pemerintah kami bisa siap untuk membantu itu karena yang sudah kami jalankan atlet atau pelatih atau masih juri yang berprestasi atau yang mungkin apa menyumbangkan pikiran dan tenaga di olahraga olahraga kami berikan sertifikasi tadi walaupun jadi walaupun dia selesai atlet jadi dia bisa bekerja dimanapun dengan sertifikasi itu semoga dari apa namanya pemerintah mendengar untuk jadi 2025 nanti pokirnya ke kami lebih banyak terima kasih baik terima kasih bu Elvina mungkin ini tadi acaranya dibuka untuk umumnya dan dibuka dari jam berapa dimulai dari jam berapa biar komisnya juga untuk tinggal 31 ini dari pagi sudah mulai dulu untuk pemasalan pemasalan itu dari yang dia tidak bisa silat masih baru-baru ini pemasalan itu sama solo kreatif kelas master dan dewasa itu festivalnya sama seni tunggal sama seni ganda untuk seninya jadi silat itu ada seni ada laga dan ada festival nah itu kita itu semua nanti baru pembukaan di jam 1 jam 2 jam 1 prepare baru acara lagi artinya dari pagi sudah ada event ya bu di tanggal 31 Oktober 2024 terima kasih ibu Ramawati saya ke Pak Rinaldi Pak Ketua Kony Batam nah dari Kony Pak apa harapannya terkait second batam pencaksilat Open Championship 2024 yang akan digelar dua hari lagi harapan kita semua tentunya bagaimana agar event ini terselenggara dengan lancar baik tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan tapi adalah sukses juga dari sisi prestasi sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai dari segala dari beberapa hal pembicaraan kita dari awal tadi berikutnya juga kami tentu dari Kony dan juga masyarakat olahraga batam itu sangat berharap bagaimana ketika kita sudah sering menggelar event-event baik nasional apalagi ini internasional juga sangat sering kita lakukan ini tentu tidak terlepas dari bahwa infrastruktur kita itu sudah sangat memadai untuk menggelar yang namanya event-event dan mungkin kita berharap bagaimana ke depan bahwa batam ini bisa menjadi atau Kepri menjadi tuan rumah di kamlahraga nasional multi-event kami melihat dari sisi kepatutan dari sisi berbagai aspek batam dan Kepri sudah sangat layak menggelar multi-event dari kapasitas hotel dari infrastruktur yang lain juga dari venue mungkin venue mungkin yang harus kita bangun jadi makanya beberapa waktu lalu saya pernah melakukan pembicaraan dengan Weli Kota Batam Pak Bapak Haji Mbak Rudy yang mana memang beliau punya obsesi untuk menggelar pekan olahraga nasional di Kota Batam dan Kepri tentu ini menjadi harapan kita insan olahraga bagaimana ketika Batam tampil menjadi tuan rumah pon ini tentu akan memberikan prestisi terhadap Batam apa yang dicita-citakan oleh Pak Zul tadi Batam bukan hanya sebagai penyelenggara olahraga tapi juga destinasi prestasi olahraga tentu ini butuh kerjasama kita semua dan kita berharap apa yang pernah disampaikan komitmen seorang Bapak Haji Mbak Rudy yang betul-betul bertekad untuk menyanggara pon di Kepri ini bisa kita realisasikan baik terima kasih Pak Riyadi selanjutnya Pak Jukor Nain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam Pesan dan harapan untuk Kota Batam terkait second Batam pencacilan Open Spence 2024 kali ini dari Dinas Pemuda pertama dari pemerintah Kota Batam saya mengharapkan kehadiran untuk Kota Batam untuk sama-sama kita menyaksikan icon yang luar biasa besar bisa kalau di venue itu lebih kurang Rp3.000 Rp3.000 tentunya Mas Kota Batam ayo sama-sama kita saksikan kita ramaikan karena event seperti ini saya kira jarang sekali dihadiri oleh 7-6 negara yang luar biasa yang kedua tentu terima kasih kami kepada seluruh stakeholder yang ada baik dari pihak kepolisian pihak dari BP Batam juga dari pihak imigrasi dan B Cukai tentunya ini satu sineritas yang sudah kami bangun bersama ketika penyelenggara melaksanakan satu event di Kota Batam ini sudah berjalan yang ketiga tentunya mohon kiranya kita ayo kita berikan yang terbaik kepada seluruh peserta Kota Batam sehingga Batam ini menjadi terkenang memiliki jasa yang luar biasa untuk pesilat yang bawa pilih Batam dan juga untuk para peserta kita berap Batam dikenang dengan jasanya yang luar biasa sedikit sedikit pesannya untuk atlet yang ikut nanti Pak kita tentu memberikan pesan harapan bagaimana jadikan ajang kejuaraan internasional ini sebagai pemanasan uji tanding uji latih sehingga bisa menjadi bekal untuk mengikuti ajang-ajang yang lebih besar apalagi untuk adik-adik yang di Popda kemarin akan mengikuti Prapopnas dan juga ada beberapa ajang internasional lainnya sehingga jaga nama baik Batam dan junjung tinggi sportivitas junjung tinggi sportivitas olahraga bahwa Batam itu bukan hanya sebagai penyelenggara tapi mampu memberikan prestasi yang terbaik demikian salam olahraga salam olahraga baik terima kasih Pak Dengadi terima kasih Pak Dutal Nain dan terima kasih Bu Ramah untuk waktunya hari ini dan saya doakan semoga event second Batam Pencaksilat Open Cipensit 2024 dua hari lagi itu sukses digelar di Batam dan sesuai target ya Bu ya amin baik baik Mimisah Batam TV mari sama-sama kita sukseskan event ini mari kita dukung para peserta yang mewakili Batam dan jadikan momen ini sebagai pendorong bagi bangkitan Pencaksilat di Kota Batam Kepri dan Indonesia saya Irma Syari pamit dari hadapan Anda selamat menyaksikan acara kami selanjutnya sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Batam TV Inspirasi Kepri